Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pengadilan Agama Kupang kelas 1A Bapak Mama Kakadong Taukosondi tentang hak-hak perempuan dan anak yang dapat khas tuntut setelah cerai Mari dengar baik-baik Walaupun Bapak Tua dan Mama Tua sucerai negara suatur hak-hak Mama Tua dan anak berat pun Baik kok itu mau cerai gugat kok atau cerai talak Nah, hak-hak Mama Tua yang Bapak Pisah dan Bapak Tua diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto Pasal 97, 149, dan 156 KHI yang dia pembangunin begini 1. Nafka Ida Nafka Ida itu adalah nafka yang wajib itu Bapak Tua kasih dia pun mentua yang dia suka sepisah selama dia pun mentua dalam masa tunggu 3 bulan termasuk itu Bapak Tua harus tanggung dia pun mentua pun tempat tinggal mentua pun pakaian kecuali nama mentua itu kalau lalu melawan atau sifat sembaik 2. Mut'ah Mut'ah itu artinya betua yang suka secerai dan dia pun istri kalau bisa kasih dia pun istri uang atau hadiah kok apa kok biar kok mentua itu senang bermati sem sedih lai dan itu perceraian 3. Mahar yang terhutang artinya Bapak Tua yang masih ada hutang mahar waktu dong kawin dulu nak kasih lunas dulu sejak pergi begitu saja 4. Madiyah Madiyah itu artinya nafkah yang dulu sekali Bapak Tua dan Mamentua dong masih tinggal sama-sama dalam ikatan pernikahan yang sudah pernah kasih nafkah di Mamentua 5. Harta bersama Mamentua juga punya hak atas setengah harta dari harta bersama sewaktu Bapak Tua dan Mamentua masih dalam ikatan pernikahan 6. Hadona nah ini artinya Mamentua punya hak asu untuk dia pun anak yang masih kecil atau belum 12 tahun kalau tadi Mamentua pun hak sekarang beta kasih tahu anak-anak beranak dong pun hak yang bisa dong tuntut setelah Mamentua dan Bapak Tua berpisah ini jusa masa negara suator dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dia pembah bunyi begini 1. Nafkah Madiyah Anak artinya nafkah yang dulu Bapak Tua selalu kakek kosong dipeduli ke ukas makan anak hanya urus tak pelea uksa 2. Nafkah Anak nah ini biaya yang harus Bapak Tua kasih dong sampai itu anak long umur 21 tahun termasuk dia pun biaya sekolah dan dia pun biaya kesehatan 3. Hak katumu dia pun bapak atau dia pun mama anak tuh setelah dia orang tua dong Bapak Tisa tetap dia punya hak katumu dia pun bapak atau dia pun mama jadi karena mana cara untuk dapat itu hak-hak dong semua nonton terus ya untuk mam tua yang adukan gugat cerai dapat kasih masuk itu hak-hak mam tua dan anak beranak dalam diapung surat gugatan yang dapat dibuat di pos baku setelah itu jangan lupa kasih masuk dulu bukti-bukti tentang Bapak Tua pengupak karyang dan dia pun doi kerja dalam persidangan nah kervana kolo mam tua yang dicerekan atau cerai talak gampang sa tinggal nanti saat persidangan mam tua ajukan gugat balik atau minta itu nafta dong saat agenda jawaban dalam persidangan terus kervana kolo bapak tua sonde mau ikuti itu putusan dalam sidang kalau dalam cerai talak nah kolo bapak tua sonde ikuti itu putusan maka dia sonde dikasih izin oleh bapak hakim dong untuk mengucapkan ikrat talak artinya dong belum sah cerai kalau dalam cerai gugat maka bapak tua sonde akan dikasih izin untuk ambil diapung akta cerai sebelum dia ikuti itu putusan hakim dong ada ju cara lain yang bisa mam tua dong ambil untuk dapatkan itu hak-hak dong apa say satu mam tua dong bisa ajukan permohonan eksekusi dua datang di bapak tua pung kantor terus konsultasi dengan bapak tua pung bos biar ke bapak tua mau laksanakan itu putusan ketiga atau bisa ju mam tua dong laporkan ke bapak tua ke polisi dengan alasan bapak tua melalaikan kewajiban yang pengadilan su tetapkan jadi mulai sekarang jangan ragu lagi ya perjuangkan hak-hak yang sudah seharusnya mamma dong dapat setelah cerai dari bapak tua cukup sudah ya penjelasan dari ketong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati